Saya bilang, saya juara di Arema, saya bangga, tapi akan jauh lebih bangga kalau saya juara dengan Persija, walaupun tidak kesampaian. Terima kasih telah menonton! 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 Ada anak satu, baru lahir pas di Malang. Udah mau dekat ke Jakarta. Anak istri saya nggak bawa. Kebetulan ada tawaran dari Persib. Kepikir ada dekat dari Jakarta. Makanya ambil Persib terus juga kita tahu semua Persib juga klub besar, tim besar, bagus. Kotanya bagus. Makanya mulai ke Persib. Tahun berikutnya tawaran dari Persija walaupun Persib. Mungkin sempat ada marah Pak Haji Umu. Karena udah ada secara lisan saya udah oke. Sudah mengiakan untuk bertahan. Saya pikir kalau ke Jakarta saya pernah juara di Malang. Saya bangga. Tapi akan lebih bangga kalau saya juara di kampung sendiri. Makanya Persija tawar. Ada tawaran dari Persija. Saya nggak ada pikir. Ini harus balik. Harus balik ke Persija. Tapi itu sempat konflik? Waktu saya di Persib ada beberapa supporter dejek begini. kayak tadi saya bilang di awal saya kerja untuk Persib saya nggak pikir yang Persija. Di saat saya Persija hubungan baik saya sama Peking beberapa daerah saya kenal saya tetap hubungan baik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena 90 menit doang di lapang. Selesai main saya sama Eka dari usia 16 sama-sama. Selesai main kita tukar baju. Malamnya Eka jemput atau saya jemput. Kita pergi makan. Tapi supporter sampai ke anak ke cucu masih ribut terus. Itu yang kalau saya sih nggak setuju ya. Karena apa? Sebenarnya itu hanya di bumbu-bumbui supaya pertandingan itu menarik. Banyak iklan masuk ratingnya di atas. Sebenarnya kita sesama pemain selesai udah salaman. Memang ada gengsi biar gengsi itu ini nggak boleh kalah. Kalau saya di Persija nggak boleh kalah sama Persija. Di Persija jangan sampai kalah sama Persija. Tapi selesai main yaudah mau bagaimana lagi pertandingan udah habis. Tetap temenan lagi. Mungkin tahun depan Mbak di Persija saya di Persija tahun depan kita bisa satu tim. Bisa satu kamar lagi. Jadi selesai ya selesai. Oke kan 2011 balik lagi nih ke Persija terus lama juga ya Bang ya? Agar saya justru tim yang paling lama di Persija karena sebelumnya satu tahun pindah. Satu tahun pindah. Tapi di Persija sampai sempat tiga musim atau empat musim saya pindah ke Mitra Kukar baru balik lagi ke Persija. Itu gimana Bang? Perasaannya bisa kembali lagi memperkuat Persija setelah keluar? Setelah dari Persija? Oh dari Persija balik ke Persija. Makanya saya bilang begitu ada tawaran dari Persija makanya mungkin saya ada kesempatan ini saya minta maaf juga sama manajemen Persib saya sudah mengingatkan secara risan tapi Persija tawar saya enggak pikir lagi kayak saya bilang saya juara di Arema saya bangga tapi akan jauh lebih bangga kalau saya juara dengan Persija walaupun enggak kesampean. Nah berarti gini nih pertanyaannya kalau boleh milih ya Bang ya lebih bahagia ketika memperkuat Arema bisa juara ISL atau kembali lagi memperkuat Persija sampai lima musim walaupun enggak sampai juara. Jawaban paling jujur ya balik ke Persija karena ya kampung sendiri kenapa Persikura sampai sekarang bertahan di top level mereka mayoritas pemain putra daerah lebih memiliki mbak pemain datang keluar masuk biasa tapi kalau pemain daerah saya bilang selesai main besok di rumah ketemu tetangga payah kalah lebih jadi kayak kita tuh lebih-lebih bertanggung jawab daripada kita main di tempat lain. Let's back lagi nih Bang di mana ketika abang memperkuat tim junior kan abang dari U16 ya U19 U21 sampai U23 kan salah satu pencapaiannya itu ikut memperkuat tim nas di pas juara piala Sultan waktu itu di final kan lawan Thailand ya bang itu gimana sih kunci kesuksesannya sebenarnya gimana waktu itu tim nas jadi di turnamen itu untuk ingin tahu update berita olahraga follow instagram skor indonesia selamat menikmati selamat menikmati